Halo semuanya, kali ini ada update dari Ethereum, akhirnya setelah ditunggu-tunggu, resmi juga akhirnya transisi ke Proof of Stake. Bagi yang nggak tahu Proof of Stake itu adalah apa, jadi ini pergantian dari sistem yang sebelumnya pakai Proof of Work, jadi pakai prosesnya mining untuk transaksi, untuk verifikasi transaksi sekarang berubah ke Proof of Stake. Ini plus minus ya, untuk plusnya adalah transaksinya sekarang untuk Ethereum bisa lebih murah biayanya, yang dulu dikeluhkan banyak orang tentang biaya transaksi yang sangat mahal, sekarang dengan pakai Proof of Stake, jadi semakin rendah biaya adminnya. Lalu kapasitas untuk transaksi politiknya juga berubah jauh ya, jadi semakin cepat untuk sampainya. Jadi kalau misalnya kalian transfer antar wallet Ethereum, bisa lebih cepat dengan Proof of Stake ini. Cuman kabar ini, kabar buruk bagi para miner ya, yang selama ini mining, apalagi yang baru miningnya pada saat COVID, di mana harga PGA-nya sedang tinggi-tingginya, naik 3x, 4x, lipat, sedangkan sekarang sudah tidak bisa di mining, karena sudah berubah jadi Proof of Stake. Jadi PGA ini sudah tidak bisa di mining lagi, tidak bisa jalan mining lagi. Sebenarnya bisa aja, cuman tidak dapat reward, jadi sama aja tidak bisa ya. Nah ini apa efeknya buat para miner, jadi miner harus cari koin lain selain Ethereum untuk mendapatkan reward ya. Cuman masalahnya, Ethereum ini penghuninya atau yang pakai PGA untuk mining Ethereum ini jumlahnya sangat banyak sekali, 80%, sehingga ketika PGA-nya tidak bisa jalan, mereka pasti akan berpencar ke koin-koin lain. Akibatnya, koin lain, jadinya selama ini profitnya mungkin masih bisa untuk menutup biaya listrik, ada kemungkinan tidak bisa atau minus untuk biaya listrik, kecuali nanti ke depan ada hal baru seperti kenaikan, misalnya ada kenaikan dari ETC atau Ergo atau yang lain-lain, harganya naik jauh, atau misalnya ada update sistem, jadi semakin lebih fair, pembagiannya kita tidak tahu ya. Karena jujur untuk reward ini, jadi reward ini itu berdasarkan dari jumlah transaksi. Jadi jumlah transaksi, semakin banyak transaksi, transaksi itu semakin rewardnya besar. Sedangkan reward yang paling besar diberikan adalah reward dari ETH, karena transaksi, ETH kan nomor 2 ya, dibawahnya Bitcoin dan transaksinya sangat banyak sekali. Jadi dia kasih reward sangat banyak, tapi berbanding juga sama jumlah minersnya. Nah, ini masalahnya miner yang sebegitu banyak ini, lagi berhamburan ke koin lain yang mengakibatkan, mengakibatkan jumlah difficulty ETH khasnya bertambah. Nah, ini ada tulisannya ini, ini sampai naik 1,91 kali, berarti 191 persen guys. Ini, dan ini masih terus bertambah ya, karena kenapa? Ini kan baru, belum ada 24 jam ya, tadi kan baru siang untuk merge-nya. Banyak yang belum tahu, jadi banyak yang miningnya masih jalan di ETH, belum diganti. Kayak gue sendiri juga baru tahu, mungkin sore ini ya, agak-agak telat malam, sekitar jam 7 malam ya, sedangkan merge-nya kan sekitar jam 1 siang tadi, untuk WIB. Nah, untuk yang sekarang aja, kemungkinan nggak, nggak, nggak profit nih, kita coba ya, tes ya. Misalnya, kita pakai 30.61 biji aja, oke, kita calculate. Ini pakai what to mind, situsnya, kalian bisa coba sendiri. untuk yang paling, untuk yang paling profit saat ini adalah Hergo. Nah, ini jam beda-jauh ya, tadi, sejam yang lalu ini masih 1,9, sekarang 0,63, dan semungkinan bakal minus ya. Ini adalah revenue-nya, sebelum dipotong listrik, dan untuk yang ini, setelah dipotong listrik 0,36, dan kemungkinan akan selalu terus berkurang. Ini 30.60, untuk Kilos, ini Ergo itu E2 Kilos ya, 115 MH. Ya, gue ada 30.60, dan harusnya sekitar segini, sekitar 110-an. Ini udah valid ya. untuk ETH, ETH sekitar 30-an. Itu berarti masih bisa dipakai untuk ETC. Ya, kalian yang pakai ETC ini, pakainya ETH, 4G. Sama aja sih, sama ETH. Jadi, algoritma-nya ini untuk ETH ini ETH. Sedangkan untuk revenue, kalau gue, revenue ini ya, kalau nggak salah ya. mungkin kalian bisa penterin ya, kalau salah. Kayaknya ini sih. Apa kau, kau ya? Oh ya, ini ada bisa ini. Ini di sini. Untuk revenue, nvm, nvm, ngga, covid guys, 0,07 guys. Kau, kau ya, algoritmanya itu kau, ini lagi-lagi merah-merah, ini lagi naik, spike banget ya. Kenaikannya untuk difficulty-nya. Dan, ini, kemungkinan tidak profit, karena, ini hitungannya kasar, sedangkan, penyataan di lapangan ini, nggak segini nih. Jadi, udah, mungkin dipastikan, ini sudah minusnya, kondisi saat ini. Kita akan reverse coba. oke, masih sama ya. 250%, guys. Spike-nya, 1 kemasan. Ini mic-nya gila-gilaan loh. Dan ini baru, belum 24 jam, baru 6 jaman. yang paling terkenal di Indonesia ini, biasanya kan orang di Ergo, atau di, ini, Revencoin, and mic-nya 75%, tapi profit-nya, ini minus juga nih, sepertinya. Lalu, ETC, ETC juga, ya, minus. Karena, kalau misalnya kita, coba pakai, maka kator lain, itu kemungkinan minus cash. Kita coba ya. Ergo, kator, kita coba pakai yang lain. Oh, nggak ada di sini. Nah, ini. Kita coba, kita hasretnya itu, 115-nya tadi ya. 0,34 dolar. Belum dipotong oleh, listriknya. apa sudah? Mungkin sudah kali ya. Tapi ini nggak ada listriknya loh. Kita cari yang udah, potong listrik guys. ini nih, main satu, main satu, main gitu. 115, berapa wattnya ya 110 watt 110 watt ini termasuk bovi biasanya 2% electricity cost 0,15 ribu ya oke, sebenarnya lebih tinggi ya sekarang kan naiknya harga mistik nah ini minus guys jadi 24 last 24 ya minus sudah minus kalau dihitungnya dari sini ini baru dapat hitungan pastinya kemungkinan kalau sudah stabil ya sekitar 2 hari sampai 3 harian lah ya karena ini kan masih naik turun ini belum stabil nanti ini akan stabil oke, nah ini solusinya gimana kalau kalian yang masih mining atau yang punya VGA belum baik apalagi yang belum baik modal ya pertama kalau kalian masih mau mining ya kalian kemungkinan bakal rugi ya ruginya ini tidak nutup biaya listrik cuman kalau kalian tidak pernah jual coinnya ada kemungkinan bakal rebound pada saat lagi bullish yang lagi naik semuanya itu kalian bisa dapat cuan di sana itu terjadi di ETH waktu 2018 lagi jatuh 90% berkurangnya orang pada pensiun semua cuman bagi yang jalan mining terus ini pada di tahun 2020 pada dapat keuntungannya yang sangat besar ya karena waktu tahun 2018 kan difficulty-nya kan rendah kan karena banyak yang pensiun difficulty-nya rendah jadi reward yang didapatkan ini jumlah coinnya besar walaupun secara hitungan dolar atau rupiah itu minus kenapa minus karena harga coinnya jatuh 90% cuman di tahun 2020 kan harganya gila-gilaan untuk ETH ya kalau yang pada keep sampai 2020 ya selamat lah nah jadi kalau misalnya kalian mau tetap mining ya resikonya adalah kalian tekor untuk biaya listrik dan tidak atau belum tentu coinnya harganya akan naik atau bakal ada sampai di kemudian hari di masa depan kenapa? karena udah gak populer ya untuk yang coin pakai sistem ini ya karena emang banyak masalahnya untuk yang mining dari listrik boros terus kapasitas transaksinya rendah dan juga biayanya mahal makanya coin-coin baru apalagi yang top 10 aja udah jarang yang pakai sistem mining kebanyakan dan pakainya sistem proof of stake jadi itu solusinya atau solusinya kedua ya kalian jual PGA-nya memang harga sekarang sudah rendah banget ya harusnya sih sebelum awal tahun kalian sudah jual sih lebih enak ya harganya masih tinggi cuman kalau sekarang udah telat cuman ya daripada gak dapet gak dapet apa-apa kan kalian bisa jual karena masih ada setidaknya harganya ya walaupun harga yang jatuh itu solusinya yang kedua solusinya yang ketiga kalian pensiun beresin mining rig-nya dan tunggu sampai harganya naik atau ada profit lagi sampai ini terjadi keseimbangan baru karena ini kan kebanyakan populasi miner nanti bakal terjadi keseimbangan baru ketika para minernya sudah banyak yang pensiun nah itu kemungkinan ada profit lagi cuman bisa jadi lama tidak sebentar bisa bertahun-tahun atau berbulan-bulan ya prosesnya cuman pasti nanti akan ada keseimbangan baru antara jumlah miner atau jumlah difikutin ya hasilnya dengan profit table profitability-nya akan terjadi kesimbangan baru dan itu nanti akan profit nah kalian bisa pakai cara itu gue pakai cara yang ketiga waktu di 2018 gue pensiun tapi gak dijual VGA-nya beberapa ada yang dijual tapi ada yang di keep dan ketiga sudah profit lagi baru dijalanin lagi daripada saat 2019-2020 jalan lagi dan sampai sekarang ya oke guys gitu aja semoga kalian beruntung ya untuk mining ini yang belum balik modal semoga kalian dapat solusi yang berbaik dari peristiwa ini ya guys oke thank you terima kasih